Sejak ditutupnya tempat wisata Air Wendit pada Maret 2020 lalu karena dampak pandemi COVID-19, pihak pengelola yakni pemerintah Kabupaten Malang terus melakukan berbagai persiapan jika tempat wisata ini dibuka sewaktu-waktu. Salah satunya, melengkapi berbagai SOP sesuai dengan protokol kesehatan. Ini dilakukan menyongsong masa new normal. Direncanakan, wisata Air Wendit akan dibuka Juli 2020 mendatang. Kepala UPT Wisata Air Wendit, Diyah Retnawati menuturkan, terkait kondisi wisata Air Wendit, kapan saja akan siap dibuka. Tinggal menunggu kelengkapan SOP standar kesehatan. Sementara, bagi para karyawan terus masuk kerja sesuai dengan tupoksinya masing-masing dengan memperhatikan protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Kita sudah siap kapanpun mau dibuka, karena memang wisata ini kan wisata milik banyak orang ya, terutama warga-warga dari masyarakat Tengger yang memang menginginkan Wendit dibuka. Tapi kita tetap sesuai peraturan, kita menunggu instruksi dari pimpinan, kita juga harus siap yang di dalam ini, terutama SOP standar kesehatan. Itu yang belum kita punya sampai saat ini. Kita tetap setiap hari kita masuk rutin, kita juga punya agenda setiap bulan kerja waktu dua kali untuk teman-teman. Setiap pagi mereka juga menyapu, makan monyet dua kali sehari, tidak sampai kelaparan, karena kita dikasih anggaran untuk itu. Harapannya, dengan adanya fase new normal life, saat air wisata Wendit dibuka nantinya akan ada peningkatan dalam segi pendapatan. Meskipun dalam aturan masih memperlakukan batas maksimal pengunjung sebanyak 50% dari kapasitas biasanya. Terkait aturan pemberlakuan jaga jarak kepada para wisatawan yang datang dari dalam dan luar kota, dia mengatakan masih lumayan sulit diberlakukan saat wisata air Wendit dibuka. Tetapi, akan terus dicarikan formulasi dan solusi terkait hal tersebut. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Berita selengkapnya langsung kunjungi JatimTimes.com ya. Terima kasih.